Setelah sempat vakum beberapa waktu, pengurus Dewan Kebudayaan Bantul kini telah dikukuhkan dan segera melaksanakan program kerjanya. Beberapa hal yang menjadi komitmen pengurus Dewan Kebudayaan Bantul baru diantaranya menggali dan mengembangkan potensi seni budaya asli Bantul dan akan lebih masif melibatkan generasi muda Kabupaten Bantul. Kevakuman kepengurusan Dewan Kebudayaan Bantul yang sempat terjadi dua tahun terakhir kini telah terjawab sudah dengan dikukuhkannya pengurus Dewan Kebudayaan Bantul yang baru masa jabatan 2024-2027 oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Dalam laporannya Kepala Dinas Kebudayaan, Kundo Kebudayaan, Kabupaten Bantul, Ianatun Yuna Diana menyampaikan, biayanya membutuhkan dukungan serta pendampingan melalui pemikiran dan gagasan-gagasan kreatif dari Dewan Kebudayaan Bantul. Upaya ini dilakukan guna mewujudkan Bantul yang maju, inovatif, dan kreatif dalam bidang kebudayaan demi kesejahteraan masyarakat, serta tertanamnya nilai-nilai budaya bagi kalangan muda milenial. Kevakuman pasca purnanya kepengurusan sebelumnya dari tahun 2017 hingga 2022 lalu dikarenakan menunggu regulasi baru tentang tata acara pembentukan Dewan Kebudayaan dari Pemda Diy. Hingga akhirnya terbit surat edaran Gubernur Diy nomor 3 tahun 2023 tentang pembentukan Dewan Kebudayaan Kebupaten Kota dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati nomor 9 tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan. Dewan Kebudayaan Bantul dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bantul nomor 355 tahun 2024. Kebudayaan yang akan kita kembangkan, kita tonjolkan tetap adalah yang pertama adalah yang asli dari Bantul. Kemudian kita mengikuti anak-anak yang milenial ini akan kita dorong sehingga kebudayaan di Kabupaten Bantul tetap menyesuaikan, tidak akan ketinggalan sehingga anak-anak muda tetap bisa semangati untuk beraktivitas dan berkarya. Ini Dewan Kebudayaan ini kita bentuk untuk memberikan saran dan pertimbangan bagi perkembangan peristarian budaya di Kabupaten Bantul. Dewan Kebudayaan ini kan banyak berdiri dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi dan juga praktisi budaya. Sehingga kita sangat memerlukan masyarakat dari beliau-beliau itu untuk kegiatan, untuk pengembangan, maupun untuk peristarian budaya di Kabupaten Bantul. Bupati Bantul Abdul Halimusli berharap, anggota Dewan Kebudayaan Bantul mampu mengharap potensi kebudayaan di Bumi Projota Mansara ini dan upaya ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan informasi dan teknologi. Pengurus DKB baru segera melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak dan mengurah sejumlah kebersoalan yang berpotensi menghambat upaya pengembangan budaya di Bantul, salah satunya pendanaan. Koordinasi dengan para pekiat rintisan desa budaya juga penting dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pemahaman budaya. Hal ini karena budaya tidak hanya berbicara tentang kegiatan pertunjukan, namun juga memuat tentang tatak ramah, unggah-ungguh, budi pekerti, hingga gotong royong. Demikian Margo Laras, TVR Yogyakarta, melaporkan dari Bantul. Terima kasih telah menonton!